Oke teman-teman assalamualaikum kembali lagi nih bersama saya di video part 2 nya nih teman-teman hari ini saya mau ganti pot Sakura micro yang tadi malam di wearing ya dan disini saya ditemani oleh Ojen ayo kawan ini dia nih jangan lupa ya didukung terus channelnya channel saya terus berkarya ya sim oke teman-teman kita bersihkan dulu rumput-rumputnya ini pot yang akan dipakai simak terus ya videonya ya simak terus teman-teman videonya jangan di skip ya jangan lupa yang belum subscribe bantu subscribe ya ya dipukul dulu man ya biarnya dari awak ditinjau dulu usia kira-kira seberbulannya usia kayaknya 34 bulan enggak semenjak dinolkan ini ada empat bulan bulan ya kurang 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 lebih sekitar segituan lah ketumbuhannya udah seperti ini ya udah gerak dasar nih ya udah diarahin kita pindahkan kakinya hehehe biar agak cantik ya kita ganti sepatunya jangan pakai ini teman-teman sepatu boot hehehe bahaya itu apalagi sepatu kantoran hehehe wakarnya udah keren ini akarnya ini ya di banyak 4 bulan udah seperti ini nih Hai teman-teman di sini oke medianya cukup sederhana ya buat sakura mikro kalau mau bagus pakai tanah biasa sama kompos ya bos bisa tuin ya organik-organik jadi nggak pakai kimia ini akarnya kemarin dipotong dan sudah banyak akar serabutnya teman-teman jadi apa ya nggak khawatir kalau kita urai tanahnya nah ini nih dan ini untuk medianya ya yang akan dipakai di sini ada kompos pohon pohon malak dan humus yah nih jadi nggak pakai apa-apa lagi nih cuman kompos ya nih kompos lagi akarnya mau dipres lagi press lagi nih biar pertumbuhannya bagus biar nggak pilih-pilih akar yang enggak kepakainya biar ini apa nggak mengajak gitu ya potnya ya biar biar sesuai ini sama coba tes dulu what belum muatkan masih banyak Oh ya kita buang separuh ya kita pilih buang aja nih akar-apar serabutnya ya ini bagian depannya ya teman-teman nih jadi saya naruhnya akan seperti ini ya jajak demik apakah ini masuk demik hahaha ini masuk demik ya ya jadi begini ya nih posisinya ini bagian depan ini bagian belakangnya kasih kompos ya nih ya sip kompos jangan lupa kasih pupus kandang juga ya tapi ini saya belum dikasih ya jadi pengasihannya buat pupuk baru dimakasih pupuk organik kompos eh bukan nah ini paket Pak pot kandang dia cokocip hahaha kalau lebih bagus itu pakai dekastar apa bahwa bahaya itu jangan ditiru itu terlalu ekstrim hehehe 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 biar medianya merata ya di dalamnya alat seadanya aja nih teman-teman ya pakai sendok hehehe sendok dapur sendok dapur hehehe hehehe hati-hati istri parah ya hehehe jangan sampai istri marah hehehe kita lanjut siram ya guys teman-teman biar segar mandi jam segini sore-sore biar adem hehehe oke teman-teman jadi sudah beres jadi ini ya hasilnya ya seperti ini nih teman-teman oke teman-teman jangan lupa di like komen dan subscribe Oke semoga video ini bermanfaat dan menghibur jangan lupa terus dukungnya channel ini ya terima kasih salam satu hobi salam satu hobi oke teman-teman salam 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 salam